selamat menikmati sinematik dan sebagainya nah disini teman-teman ya kita akan gunakan salah satu putih video yang telah saya siapkan ini kita cek ini ada gambar bali teman saya download di salah satu nanti silahkan teman-teman nanti cek aja bagian deskripsinya sudah saya sertakan link-link aset yang bisa teman-teman pakai untuk praktek kali ini nah disini putihnya sudah kita masukkan ke binnya disini kemudian kita drag aja ke bagian tampilannya disini teman-teman nah kalau misalnya disini kita lihat ya videonya masih sangat warnanya masih natural ya kita cek disini nah warnanya masih natural kita akan coba ubah warnanya lebih sinematik nah pertama-tama disini teman-teman ya dicek aja bagian effect kemudian kita klik disini namanya loot nah disini ada bagian color and image correction lalu kemudian disini kita pilih apply loot ya loot ini kepanjangan dari look it up table teman-teman ya jadi disini kita bisa menggunakan salah satu table warna yang telah dijadikan semacam apa namanya ya file ya lo bisa kita gunakan di garden live nah kalau sudah tinggal kita klik aja kita drag ke sama lain ataupun teman-teman klik dua kali disini juga bisa kita klik ya nah disini akan muncul teman-teman ya ada dua pilihan disini ada load file to apply kemudian disini ada interpolation mode nah untuk interpolation modenya kita klik aja bagian tetra header ya header kemudian yang kita akan ubah adalah disini nah disini ada untuk buka open ataupun kita membuka filenya ya lalu kemudian disini kita bisa download ya nanti disini disediakan secara online ya jadi nanti itu tinggal download nah sedangkan untuk online sendiri ini sangat terbatas disini saya hanya menemukan satu aja teman-teman ya nah lalu kemudian agar banyak nanti kita akan download disini teman-teman ya nah bisa dicek aja nanti dicari kata kuncinya yaitu cinematic loads for your next film ya jadi disini salah satu nanti bisa kita download teman-teman disini ada klik here to download di free load nanti saya akan sertakan juga linknya nanti tinggal teman-teman download aja sudah saya siapkan beberapa file yang bisa teman-teman gunakan ya ini free teman-teman ya lalu kemudian kita pergi lagi ke keadaan live nya lalu kemudian sini kita bisa cek ya di bagian efek ini ya bagian ini bisa nanti kita ubah ya ini ada tulisan split kita klik aja nah disini kita bisa lihat teman sebelah kanan ini ini sesudah ya ini sebelum ini ada tulisan efeknya nanti teman-teman tinggal geser aja disini lihat perubahannya nah disini sudah berubah ya sudah berubah menjadi seperti ini lebih bagus gambarnya lalu kemudian misalnya ini masih sedikit ya cuma ada dua tadi nah kita bisa klik disini kita klik open lalu kemudian kita pergi ke sini nah bagian loadnya sudah saya siapkan disini ada tiga folder kemudian disini ada kita klik ya nah disini untuk ada da Vinci Resolve ya kita klik ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian di bagian ini juga ada untuk Photoshop ya nah ini bisa kita gunakan semuanya teman-teman ya lalu kemudian nanti kita kembali lagi ke load kemudian disini ada free customize ya saya bisa klik disini nah saya akan coba yang klondak aja teman-teman kita klik sini dua kali kemudian kita klik file disini ada beberapa pilihan ya kita bisa klik salah satu aja disini lalu kita klik open nah maka disini akan terbaca semuanya satu folder tadi nah kita akan coba geser dulu ya disini ada perbedaannya tinggal teman-teman nanti sesuaikan aja bisa kita scroll juga bisa seperti ini nah nah ini bagi bagus yang ini teman-teman bagian yang x9400ploc.q jadi disini dia akan terlihat cinematic ya nah seperti ini kita play lagi oh ya lebih bagus gambarnya lalu kemudian coba kita ubah yang lain disini misalnya ada yang ini nah ini bisa kita ubah lagi kemudian kita coba cari lagi yang sign bright nah seperti ini kemudian ini bisa kita call nah ini lebih untuk drama-drama biasanya ini keren banget ya teman-teman ya oke seperti ini juga sama nah ini lebih ke film horror ya oke seperti ini juga bisa ya nah jadi sangat berguna teman-teman ya nanti ini akan misal kita pilih folder yang ini tadi ya kita pergi ke loot maka dia akan membaca semua loot yang ada disini teman-teman ya oke kalau kita klik open ini kita pilih dulu kita klik open maka disini akan muncul beberapa pilihan ya seperti dengan di folder tadi nah ya bisa kita cek disini oke ini bagus ya nah oke baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga nah baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video sikat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan pembahasan pembahasan tentang software free ya silahkan klik like share komen dan juga di subscribe dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh